I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes me in life Halo guys, saya Lajel Cajem dan ini episode ke-9 dari series Sevilla Krimot kita di Fast 19 Dan kita baru aja mengalami 2 kalan beruntun yang cukup telak ke selang real Madrid Kebobolan 6 gol bayangin Dan gue udah bacaan komen-komen dari kalian, terima kasih banget buat masukannya Bener-bener banyak saran, kritik yang membangun Dan hopefully bisa gue pake untuk menjadikan tim ini lebih baik lagi Nah ini gue udah khusus bikin team sheet baru Untuk tim kedua kita, gak bisa liat pemain-pemainnya Dan sejujurnya emang gue juga ngerasain sih Karena banyak juga yang ngomong emang di komen section kemarin Bahwa tim kedua kita itu kualitasnya emang dibanding tim pertama bisa dibilang jauh Tapi sejujurnya kita punya beberapa pemain yang menarik gitu loh Kayak hal itu ini Berokal ini peruangan pemain muda 18 tahun asal Spanyol center back Kayak kita tuh punya banyak pemain berpotensi Dan emang ya itu yang harus kita apa ya Harus kita terima dan jalanin bahwa saat ini emang mungkin kualitas Kita masih belum sebagus itu Kalau bicara soal tim kedua, kedalaman squad Mungkin pemain banyak ya, muda banyak Tapi secara kualitas mungkin masih agak kurang Tapi ya itulah yang kita punya sekarang Squad yang ada sekarang Karena kita emang belum bisa datangin siapapun Sebelum transfer window Januari dibuka Dan kita harus coba maksimalin pemain yang ada Dan gue dibilang kemarin, sempat ngomong di beberapa saat lalu Bahwa begitu mulai ada jadwal Europa League Apalagi ntar ditambah kita bakal main di Copa Del Rey Pasti bakal sulit Karena otomatis tim kedua kita bakal lebih banyak dapet Atau harus main Dapet jam terbang gitu kan Dan sebenernya kita harus ambil positifnya aja Positifnya adalah ya kita pake Waktu-waktu ini Untuk kita bener-bener seleksi pemain Pemain yang kira-kira nih Bisa Untuk dipertahankan dan kira-kira misalnya pemain muda yang mana Yang emang berpotensi Yang keliatan dari sekarang ya kita pertahanin Sisanya mungkin bisa kita jual atau kita pinjemin nanti di transfer window Januari Karena ini juga mungkin episode-nya masih awal banget kan Bahkan belum sampai 10 episode Yang artinya juga gue masih belum terlalu kenal sama semua pemain yang kita punya Mungkin tim utama gue udah lumayan kenal Gue udah tau gaya bermain masing-masing Untuk tim kedua masih belum Gue masih harus coba-coba untuk Pemainnya ini main di posisi mana Yang itu di posisi mana Dia cocoknya kombinasi sama pemain yang mana Karena semua faktor tuh menentukan Jadi emang Kombinasi juga kemarin kita ketemu Real Madrid Yang kualitasnya luar biasa di FIFA Ditambah emang kita lagi tanda kutip coba-coba Tapi ya intinya adalah Itu adalah dua kalahan yang Semoga aja gak turun lagi bisa menjadi pelajaran buat kita Karena kita emang kebaru kalah dua kali kan Sepanjang 8 episode sebelum ini Dan untuk pertandingan pertama di episode ini Kita bakal mengadepi Ibar Main away kita Di La Liga pastinya Dan setelah ini kita bakal main di Europa League Atau pertandingan lagi Jadi obviously Kalian bisa liat rotasi Dan mungkin kalian nanya Bang kenapa kalau rotasi tuh bener-bener rotasinya Sampai semua pemain diganti Karena kalian harus tau sendiri Stamina Dan jadwal Ini tuh kita cuman kayak beda Dua atau tiga hari Jedanya Dan kita bakal langsung main di Europa League gitu Jadi gak mungkin gue Maksain tim utama kita Siapapun itu untuk turun Karena gue bener-bener pengen maksimal Nanti di Laga Europa League gitu Agak sulit emang Oke ini kita masuk ke pertandingan La Liga Menit keempat Mereka punya berapa Main cukup bagus Ada Pedro Leon Kamu bisa liat tadi ini dia Nomor 21 Saip kanan mereka Jordan kuasnya bola Good block dari kapten tim Volley kaki kiri Masuk 1-0 ibar 5 menit men Jordan nyetak gol Nomor 24 Block dari Gabriel Marsado Udah bagus loh itu pada Halusannya sampai ketengah kita Liat Follow upnya Gak ada yang Ya well itu Gak bisa Ngomong gak ada yang respon juga Karena emang gak ada main yang deket banget Sama Marsado juga Dan dia baru jatoh gitu loh Baru bangun Tiba-tiba udah disambut Volley kaki kiri langsung Amadu kasih Nolito Oke Lumayan ada space nih Kasih ke Munir Gilir me Arana di sisi kiri Cuma untuk crossing Ada Nolito disana Come on Uh Dapet loh Keepernya gila Berani juga Oke dapet lagi Munir Nice Kasih ke Troke Mesa Mesa cuma untuk overtop Ke Alex Vidal di sisi kanan Masih gagal juga Vidal main di wingback kanan ya Wingback kirinya si Arana Wobber dapet Alex Vidal Bisa lebar ke Arana Lihat pergeran dari Amadu itu Oke good job Tengahnya dua main Amadu bisa crossing Ada Marco Rok Gagal Lagi-lagi berhasil diantisipasi Main-mainnya Ibar Langsung udah 19 sekarang Berbahaya nih counter attack mereka Entrek Mercado Mercado Come on Come on Yes Dapet good job Tenang dia Soriano Kuasai bola Hati-hati Soriano No Salah passing Deblasis Kuasai bola Dicip Jangan Please Astaga Itu blunder si Juan Soriano 2-0 men Sebenernya gue tadi di awal ada dua pilihan untuk penjaga gawang sih Antara gue mainin fast league Atau gue kasih kepercayaan lagi ke Soriano Tapi keliatannya emang Dia butuh waktu istirahat sih Khususnya setelah kemarin kita dibantuin 6-0 sama Madrid kan Udah 2-0 sekarang baru bawa pertama Gimana ini pak Gue berkuasai bola Kasih ke Mesa Mesa ini jadi defensive mid kita ya Daniel Caruso Oke good job Nolito Kasih ke Munir Lihat berganda Rock itu Munir Terubuh ke Marco Onside Goal Yes Goal kan Yes 2-1 Sevilla Come on Berhasil kita Perkecil ketinggalan kita di bawah pertama Terubuh bola yang sangat bagus dari Munir tadi Keliatannya kayak off Offside tapi ternyata enggak Ternyata onside Selihat pergeran dari Marco Rock juga bagus banget tuh Kayak offside dan Wah finishingnya juga bagus sih Marco Rock Oke good job Kemain pinjeman kita dari Napoli Finishing lagi kanan Sangat tenang Lihat Dan lumayan pinggir tuh Penempatan bolanya Sulit buat keeper mereka Come on Satu gol lagi men Samain dukung dulu deh At least di bawah pertama Gol perdana Marco Rock di La Liga Buat Sevilla Good job Pemain yang gue masih belum tahu Apakah bakal gue permanen entong enggak Charles Kasih ke Enric Jordan Mencetak goal pertama mereka tadi De Blasis Oke Alex Vidal good job Marco Rock Kuasai bola Kasih ke Roque Mesa Counter attack Sevilla Come on Masih Mesa Kuasai bola Lihat di sisi kiri Pergeran dari Arana Kasih kanan Ada Alex Vidal Dua wingback kita rajin banget overlap Alex Vidal Kasih ke tengah Ada Roque Mesa dibuang Aduh sayang banget Bagus padahal tuh niatnya Oke terowin putusnya via Noli tuh bakal ambil bola Arana Kasih ke Amadu Oke hati-hati Amadu Good job Roque Mesa Munir Bagus banget Amadu Kasih ke Marco Rock Masuk Yes Dua sama Luar biasa Gila tuh barusan sih Passing-passing kita Bagus banget loh Sumpah Bener-bener Masing-masing pemain Tahu mesti gerak kemana Dan mesti passing kemana Lihat nih Mulai dari sini Munir Amadu kok gak salah tuh Asis Terus finishing dari Marco Rock Bayangin Ngatak dua goal dia Dan kita berhasil comeback Nyaman dudukan sebelum Babak pertama Usai Nice banget sumpah Wah Marco Rock nih Mantep juga sih Bapak Pengaruhi keputusan gue Di akhir musim nanti Pastinya Kalau dia mau sebagus ini Dua goal di La Liga Dan dua-dua di cetak hari ini Di pertandingan ini Good job Oke Masukin juri time Babak pertama Tiga menit Pengenya Dapet itu Waduh Nyaris banget Dapet Amadu Gagal Henrik Terubol ke Jordan Onside kah dia Onside kayaknya Oke Soriano Better Meskipun bola tetap out ya Tapi at least gak kayak tadi Gak sampai Ke kaki musuh juga 10 detik terakhir Pertandingan Babak pertama Menentu dia Halftime whistle Score sementara Dua sama Comeback di babak pertama Buat Sevilla Ini babak kedua sih Benar-benar kita harus Lanjutin sih Marco Rock Dua attempts Dua Goal Dia cetak Luar biasa Dan sekali lagi Ini tim B kita Membuktikan bahwa sebenarnya Mereka punya potensi Cuman gimana Cara kita maksimalin aja Oke masuk babak dua Menentu 47 sekarang Pedro Leon Kasih ke Charles Balik ke Pedro Leon lagi Cuma untuk Richard sama Caruso Leon crossing Ada Marco Rock disana Uh Bahaya banget men Deblasis Yang tadinya tak gol Memanfaatkan blunder Dari Juana Soriano Marco Rock gagal Di Dummy Gila sama dia Waduh Onside kah itu Henrik Shooting Oke nice Save Soriano Menentu 51 Marco Rock Oke good Salah passing Escalante Kuasai bola Bahaya Kasih ke Henrik Kosong banget Charles Oh my god Untung gak masuk loh Itu tenangan kenceng sih Kenceng Cuman off target itu Jauh banget Jauh banget tuh Liat Waduh udah kosong itu Escalante Kasih Pedro Leon Wah Spacenya gede banget Gila Duap main Wauber Cuman untuk kejar Charles Yes Nice Wauber Nice Nice Itu kalo dapet Gawat sih Oke Nol itu udah bagus Cuman Arana nya gak dapet Barusan Alvarez Kosai bola Turbo ke Pedro Leon Onside dia Di sisi kanan Crossing ke tengah Escalante Volley kayak kanan Oke Good job Soriano Barasili tangkap tadi Charles Over the top Gila nih mereka Nyerang banget loh Liat Tiga pemain selalu Stay di depan Henrik Coba untuk kasih Dapet Yes Soriano Harus cepet itu Responen dia Telat dikitnya Fatal udah Diambil lagi sama main Eibar Escalante Lebar ke Pedro Leon Tengah ada tiga pemain Alvarez Wah kosong banget pak Liat Pedro Leon Crossing ke tengah Agak bermasalah Benny Adder Gue bakal paksa Mainin di tengah deh Kita pernah coba Dimain di tengah Dulu main bagus kan Soalnya Lara main di tengah juga Sama Cabrera Gue Mainin di wingback kanan Ya tadi dua gol Kita bisa samain sih Jadi ini satu gol doang Harusnya bisa juga Walaupun sisa waktu Tinggal gak lama lagi Munir Dapet itu Nolito Aduh Liat seberapa tingginya mereka Backpack mereka tuh The Blasis Crossing Kosong banget pak Astaga 4-2 Charles nyatak gol Ke empat Eibar Bukan kita nyatak gol Penyakbarungan Malah kita Semakin jauh Ketinggalan Di menit 76 Gila nih masa Tiga kekalan beruntung Di La Liga sih Kosong banget Lagi-lagi Sepuluh menit terakhir Ben Yeder Asik ke Roque Mesa Diambil Sekalante Hendrik Kose bola Oke good tackle Wobber Ya ampun Pelanggaran dong Oke bagus itu Pedro Leon Kose bola Free kick Direct No Waduh Pak Pak 5-2 Gila free kicknya Bisa Aduh 6 goal Lawan Real Madrid 5 goal Lawan Eibar 2 pertandingan terakhir Kita kebobloan 11 goal Bayangin Menitrakan pertandingan Benny Eder Ngasih ke Munir Kenolito Astaga Ilang bola lagi Pedro Leon Kasih Escalante Ini mereka ada tadi tuh Karena naro Pemain di depan No no please No Oke kena tiang Buang lah Siet man 6 lagi 6 goal lagi 6 2 Wah gila Ini sih bener-bener Kita Aduh Aduh Kayak awal series Keremote ini Terlalu sempurna kan Juara Supercopa Daya Spanya Terus Berapa pertandingan Kita unbeaten Winstreak di La Liga Menang lawan Rifle kita Terus sekarang Kita bener-bener Lagi ada di Titik terendah Tiga pertandingan Beruntun Kita kalah di La Liga Kita total kebobolan 14 goal 2 goal Di kalan pertama kita 6 goal Di kalan kedua Real Madrid 6 goal lagi Di kalan ketiga Lawan Eibar Gila nih Gede Kita ancur banget sih Pasti Minus sih gue yakin Ini abis ini 6 goal men Di saat kita Tadi udah berhasil Nyamak dudukan Sumpah gue kayak Agak gak ngerti Kita efektif banget sih 3 shot 2 on target 2 goal Dan gak bisa semata-mata Nyalain Johan Soriano sendiri Gitu loh Well ada di pertandingan Satu kesalahan dia Yang bener-bener Emang blundar Murni kesalahan dia Tapi liat Dia punya 6 save Sebenernya Yang artinya Yaitu 6 save tuh Gak sedikit Gitu loh Tapi jelas Ada sesuatu yang salah Sama timba kita Gila Dan sekarang Kita harus mulai mikir sih Kayak Penentuannya mungkin Di pertandingan Europa League ini Pertandingan kedua ini ya Di babak grup kita Kalau kita bisa menang disini Kalau gak salah kita lawan Ya kita lawan Standard TH Pemain Eh pemain club dari Belgia Kalau kita bisa menang disitu Artinya kita Punya 6 poin Dari 2 pertandingan Dan itu udah Menurut gue Posisi kita udah lumayan aman lah Jadi artinya Mungkin untuk pertandingan Europa League selanjutnya Kita bisa rotasi Tukeran Prioritasnya sekarang Kita ke La Liga deh Karena La Liga kita Lagi hancur banget Sebelum sebelumnya Kan gue kira La Liga kita Fine-fine aja Karena kita belum pernah kalah Sebelum episode kemarin kan Tapi sekarang sih Udah Urgent sih Jadi sekarang kita Bener-bener fokus Ke La Liga Oke dan ini Gue lagi liat Laporan mencari bakat ya Dari beberapa negara Ini juga Menurut gue Penting sih Uh Alexander Chappan Tire ini bagus tuh Gue sign aja Ini juga Chevalier Dari Perancis Mantap mantap ya Ini dari Inggris Sekarang kita liat Karena secepat mungkin Atau sebanyak mungkin Kita bisa promosiin Pemain dari Utah Academy Ke tim senior Di musim pertama Semakin bagus Karena ya Well Kalau misalnya kita baru promosiin Di musim kedua atau ketiga Udah telat gitu kan Gak bakal berkembang mereka Kalau misalnya dari musim pertama nih Ntar musim kedua Mereka udah bisa bagus banget nih Main-main di Utah Academy Setahunnya kita latih nih Kita fokus Mainin kasih Jam terbang Sekali dua kali Pasti berkembang banget mereka Makanya kita harus cepat-cepat Punya pemain-main yang bagus Dan di Utah Academy kita Sejujurnya sudah Cukup banyak Main-main yang bagus sih Udah ada beberapa Yang gue emang Dari kemarin juga Diliatin terus Dan kalian boleh ingetin gue ya Kalau misalnya emang Menurut kalian ada yang bagus Dan gue misalnya Masih belum promosi-promosiin Kalian boleh Ingetin gue untuk promosiin Sejujurnya baru dua yang kita promosiin kan Pierre Barney sama Cabrera Kini yang terakhir Pencari bakat dari Spanyol Ini laporannya Di bulan ini Untuk main yang gue masih Matin pedo tuh bagus tuh kayaknya Tapi untuk main yang gue masih Masih agak-agak ragu Gue biarin aja di Laporan pencari bakat kita dulu Supaya discount lebih lanjut Bulan depan kita lihat Soalnya bisa berubah tuh potensi Dan overall ratingnya dia Dalam waktu sebulan doang Oke Dan lihat jadwalnya kan Abis Yaro Palik Jadi ada dua hari Langsung main di La Liga lagi Itu yang gue bilang tadi Gak mungkin gue Mainin Tim utama gitu loh Harus rotasi terus Dan ini sih Aduh Pokoknya Menurut gue ya Menurut gue sih bikin seru Kenapa? Karena ya semakin kita terpuruk Berarti kan nanti semakin Pressure gue tuh besar Di transfer window Kayak Pembelian gue tuh Gak boleh sampe gagal Dan ini Alexander Charpentier Gue bakal promosiin langsung sekarang deh Karena dia sebagus itu 16 tahun udah tembus 60 Warung Rating 61 bahkan Jadi Ini adalah pemain ketiga kita ya Yang gue promosiin Ke tim senior Dari Youth Academy Dia posisinya right mate Sama kayak Pierre Barre Dan hopefully bisa Berkembang dengan baik Di squad ini Bagus sebenernya kita punya right mate Cukup banyak kan Karena emang kita di posisi itu Agak-agak kurang sih Jesus Nava sama Paling si Ini doang Alex Widal Siapa lagi Oke ini dia Pake nomor 31 dia ya Main terbaru kita Ini intinya adalah Pokoknya sekarang kita harus Tahan-tahan aja Sampai bulan Januari Pokoknya Bener-bener harus maksimalin Squad yang ada Ya semoga aja gak Terpuruk sejauh itu gitu loh Kalo misalnya kita Ada di jurang degradasi Parah juga Oke 16 tahun dari Perancis Bisa main di kiri juga deh ternyata Nice banget Right mate slash Left wing Udah 61 ratingnya Dari Perancis Mantep banget Wah Kelas ini kita punya Dua right mate muda Yang 70 Newt Academy 74 Agility 67 Acceleration 65 Balance 61 Sprint Speed Tadi gak salah 71 Curve Dan 74 Dribbling Dribbling bagus loh ini Oke 5 bintang weak foot Man Gila Sayangnya work weightnya dia Low low Tapi 5 bintang weak foot Ini menarik banget sih Charpentier Oke Ini dia pemain terbaru kita Maksudnya liat kan Kita left mid sih Kita lumayan banyak Ada Sanchez Pejinho Right midnya siapa pak Selain bare Gak ada lagi Gila Promise juga Hitungannya left mid kan Sahab kiri Oke dan ini yang tadi gue ngomong ya Mungkin Gak usah nanti-nanti lagi Karena udah terlalu Urgent juga Jadi kamu bisa liat Ini Sejujurnya ini kerangkanya adalah Kerangka timbe Yang gue turunin lagi-lagi Di pertandingan hero palik Karena Kita gak mungkin lagi nih ya Bertaruh untuk nanti Di pertandingan La Liga setelah ini Kalau gak salah Salta Vigo Abis itu Malang Barcelona Gak mungkin gue pertaruhkan Dengan gue Gak mainin tim terkuat kita sih Dan Well ini Gue gambling Hitungannya ini Gue bertaruh disini Karena kita baru menang sekali Hitungannya Dan sekarang ini Baru pertandingan yang kedua Kayak kalau misalnya Ampe kita kalah lagi disini Bukan cuma Di La Liga kita terpuruk Di hero palik pun Kita jadinya agak sulit Buat Lolos group loh Dan jangan lupa Target kita hero palik apa Juara men Itu sih yang kacau Oke Thomas Faslik Main Di pertandingan ini Keeper dengan rating tertinggi kita Misalnya liat line up kita Nanyon Mersado Gomez Thomas main Andres Silva main Dan sisanya Pemain-main rotasi kita Jadi Ini gue mainin beberapa Pemain Utama kita Di pertandingan ini Dengan harapan Ya mereka bisa perform Dan ngebantu Tim B kita Dan standar liat ini juga Punya Pemain-main yang cukup bagus Ada Alan Halilovic Terus mereka punya Keepernya tuh Ochoa Keeper Timnas Meksiko Mereka pake 4-2-3-1 Menarik Dan kalau gak salah Standar liat ini adalah Salah satu tim Yang lumayan top deh Di Belgia Salah satu tim bagus Terakhir gue cek Kalau gak salah Posisi ketiga Dikasaman sebentar Liga Belgia mereka Jadi gak sembarangan juga Lawan kita Oke jadi Semoga aja ini Bisa balanceback Gila sih Kalau misalnya kalah lagi Gue Agak-gak ngertiin juga Kayak Levelnya tuh Susah banget sih Ini Kayak udah Difficulty ultimate AI-nya tuh Udah ngerti gue main Itu yang gue bilang Dari kemarin juga Dibantai langsung Begitu mereka tau Oke kesempatan pertama Langsung Andres Silva Dapet Kemun Shooting kayak kiri Gak masuk Hampir kita nyetak Goal dari kickoff Gila Andres Silva Agak beruntun juga Tadi bola Tetep didapet Tipis banget men Terangkai kirinya Oke masuk Masuk ke delapan Di Ramon Chansai Spitzuan Di kanan kita Emon Kasih ke Gonzalez Bahaya Bahaya shooting Oke good save Dari Vaslyk Pelanggaran lagi Astaga Free kick Buat standard Di posisi yang tadi Kita kebobolan nih Di pertandingin On Eibar Halilovic Lewatin bola Nope Bukan Halilovic yang lewatin bola sih Uff Vaslyk Nice banget Save-nya Menit ke-10 Udah dua save penting loh Thomas Vaslyk Nice Dummy mereka Lihat Dikasih ke bagian yang kosong Wah kenceng lah Tenangan itu Corner kick buat Standard Liège Buat Tim tamu Halilovic yang bakal ambil Nakai kirinya Kasih ke tengah Berselitin juga keluar Sama Vaslyk Last the end Kuasai bola Berbahaya ini Gonzalez shooting Oh my god Vaslyk gila save-nya Lagi-lagi Last the end Kasih ke Halilovic Jangan balik badan Oke Nanyon good job Amadu Kasih ke Alex Vidal Maju-maju-maju Counter Roque Mesa C'mon Sevilla Kasih bola jauh Quincy Promise Ada Andresilva Dapet kah dia C'mon Silva Aduh Dia jepit dua Pemain bertahan Standard Liège tadi Emon Nice Roque Mesa dapet Kasih ke Amadu Andresilva Kombinasi Munir Rebut Dapet lagi Silva Kasih ke Munir Enak tuh padahal True ball Dapet-dapet Yes Quincy Promise Nice banget Kasih ke Andresilva Udah sedapet dong Ya ampun True ball nanggung banget tadi Quincy Promise Ocoa langsung Buang bola jauh Ke depan Amadu dapet Good Andresilva Kosai bola Kasih ke Munir Munir True ball ke Markorok Please Markorok Kali kiri Masuk Come on 1-0 Sevilla Gila Markorok Dua pertandingan terakhir Buat Sevilla Di semua kompetisi Tiga gol loh Tadi luar ibar dua gol Sekarang nyetak gol lagi dia Di episode ini Markorok bagus loh Mungkin bintang kita Di tim B Markorok kali ya Lihat larinya dia deh tuh Bener-bener kayak Assistnya dari Munir lagi loh Koneksinya bagus juga Markorok sama Munir Finishingnya juga bagus banget lagi Tenang tuh Kayak kiri cuman ditempatin aja bola Ke sisi kanannya Ocoa Oke come on Sevilla Bagus-bagus-bagus Ini much better Dibandingin tadi sih Sinyetak gol duluan kita Gol pertama buat Markorok Di Iropalik Buat Sevilla pastinya Nice Come on D26 Si Mirot kuasai bola Dapet Ibrahim Amadu Bagus banget Andre Silva Kasih ke Munir Masih bisa dikuasai True ball ke Andre Silva Onside please Come on Andre Silva sendirian Lihat pergeran dari Markorok Kasih Markorok Come on Shooting Kena tiang Markorok hampir brace Dua pertandingan berturut-turut Wah gila 3 menit juri time sekarang Halalovic kuasai bola Bahaya Dapet Yes Nanyon tenang banget Good job Amadu Kasih ke Roque Mesa Diambil Halalovic Berbahaya Marin Kasih ke si Mirot The Emon Nice Dari tadi kayak gitu loh Andre Silva Lihat sampai Jato bangun Gila dia Dan itu dia Halptime whistle Score sementara 1-0 Buat Sevilla Di kandang kita Ramon Sanchez Pizzuan Permainan yang Menurut gue Oke banget Apalagi Markorok On fire Dia gila Tapi kita masih bisa Meningkatkan itu Di babak kedua nanti Karena kalau kita Nggak ada tingkatin Menurut gue Standard Ledge Bisa banget Come back Belajar dari pengalaman tadi Belajar dari pengalaman tadi Nggak ada yang Nggak mungkin Satu tim Mau nyetak 4 gol Di babak kedua Juga bisa aja Meski itu bukan Tim besar Oke Perkentian main Bakal gue lakukan Brian Gill Charpentier Bakal gue kasih debut Baru aja kita Promotion dari Woodcademy Dia bakal main Di tengah Terus Go Nallons Atau Bare Aja kali ya Main di Oke Bare Gue mainin Ini yang punya curve 80-an Di atas ya Si Bare Jadi ini Dua main Newt Academy Kita masuk Bare main di kiri Bare 50 Brian Gill Juga masih main muda 17 tahun dia Sergi Gomez Kasih ke Alex Vidal True ball Offside sih itu Ya Kelihatan banget Offside sih Munir Monsevia Please pertanyaan Tiga poin disini Bakal krusial banget loh Buat perjalanan kita Di Europa League Brian Gill Kasih ke Ibrahim Amadu Balik Gill lagi Kerebut Tapi bisa diambil sama Pierre Barre Ibrahim Amadu Cuma untuk crossing Kayak kanan Waduh Brian Gill Mau kontrol dada Tapi malah boleh Kaki mereka Dapet Nanyon Oke nice Aduh Main mereka yang dapet lagi Oh itu kosong banget Atas pak Emon No Tiga Tiga-tiganya Kosong Itu gak Offside kah Last the end Masih bola Untung aja Gila Salah Passing No Oh my god Fast League Untung dia bisa Di recovery Charpentier dapet Come on Counter attack Charpentier Kasih ke Munir Atau Brian Gill Balik lagi ke Charpentier Quadlist Dapet itu Brian Gill Oke good job Masih Brian Gill Tunggu program Charpentier Lihat Brian Gill True ball Charpentier Cuti gak ikanan di chip Goal Come on 2-0 2-0 Sevilla Dan ini pemain yang baru aja Melainkan Pertandingan Pertandingan Perdananya Sepanjang karir Profesional dia Charpentier Mencetak goal Di debutnya True ball Dari Brian Gill Dan wah itu finishnya Yang luar biasa Tenang men Dan kita unggul 2-0 Goal yang bener-bener penting Ini pemain luar biasa Banget sih 16 tahun bayangin Baru kita promosin Dari Utah Academy Main di tim senior Langsung nyetak goal Ini ada apa Dengan Utah Academy Sevilla ya Gila 2 pemain dari 3 Yang kita udah promosin Dua-duanya nyetak goal Di debut loh Si Ronaldo Cabrera Kan juga untuk itu Nyetak goal Meskipun untuk penalti Tapi penalti Dia yang menangin Dia pantas dapetin Goal itu Bahaya Wah Bobolan juga kita Ketamu 7-2-1 Bahaya Hati-hati nih Hati-hati disamain pak Sayang banget Kalau misalnya dia 3 poin Harus hilang disini Sayang banget Goal keduanya Charpentier Kalau Mereka berhasil nyaman dudukan Munir Kasih ke Charpentier Lagi-lagi Lihat pergerakannya Bagus banget Charpentier Oke Tahan dulu Balik ke belahang Amadu Balik ke Roque Mesa Kasih ke Charpentier Bisa lebar Kalex Vidal Di sisi kanan Belum renjuri time Crossing ke tengah Ada Roque Mesa Gagal Charpentier dapet lagi Wih nice banget nih main Sangat tenang Lihat loh 16 tahun gila Pemain paling mudah Dalapangan dia Nah nyon Kasih ke Charpentier Balik lagi Ini menang kita Full time Wiesel Lihat Goal dari Marco Rock Dan Charpentier Akhirnya Gila Gila Baris dapet Tiga poin lagi Setelah tiga kali kalah Berturut-turut La Liga Akhirnya di Europa League Bisa juga Lihat tim B kita Yang main Dan bisa kan ternyata Bahkan yang nyetak goal Bukan Andresilva Mungkin kalian kira Tadi di awal Yang bakal nyetak goal Si Andresilva Karena dia main di tim B Ternyata Marco Rock Sama Alexandre Charpentier Ingatlah namanya Ini pemain Kayaknya sih Bakal jadi luar biasa loh 16 tahun Rating udah tembus 60 Plus nyetak goal di debutnya Di Ramon Sanchez Pizuan Gila Bakal jadi Anak kesayangannya Fans save ya Di kandang nih Empat shot Dua goal Kita kalah jumlah shot loh Dari mereka Tapi kita berusaha menang dua satu Jadi kita enam poin Dari dua pertandingan Di Europa League Di grup Brian Gill tadi Asisnya jangan lupa juga ya Ini Gill pemain muda kita juga Fast League tujuh save Jujur Fast League mainnya bagus ya emang Tapi gini Gue tau bahwa Ini tuh Ya di komen Gue kemarin liat sih Banyak banget yang akhirnya Nyalahin Soriano lah Segala macem Dan mungkin bahkan di episode ini Bakal lebih parah Karena Soriano tadi bener-bener Clearly blunder Gitu loh Bukan cuma sekedar kebobolan 6 goal Tapi gini Buat kalian yang masih gak ngerti juga Kenapa gue mainin Soriano Percayalah bahwa Keeper muda itu emang pasti Awalnya bakal melakukan salahan Gue gak perlu lagi lah ya Sebut-sebut namanya Keeper-keeper muda yang dulu Kita udah pernah latih Dan jadi Keeper luar biasa pada akhirnya Dalam waktu Semusim dua musim Dan mungkin bisa Tiga musim juga sih Tergantung lah Tergantung Pemain itu seperti apa Tapi percayalah bahwa Nanti ke depannya Pasti kita bakal menuai hasilnya Istilahnya seperti itu Hasil dari kita kasih kepercayaan Buat Juan Soriano Gitu loh Dan gue juga kan Makanya dari awal Kayak yaudah Gue cuman tetepin Soriano Main di Liga Untuk Europa League Koopa Del Rey Gue masih belum tau jujur Jadi kayak gue mungkin Bakal ngeliat ke form juga Kayak tadi kan Ya udah jelas lah Soriano Dua pertandingan terakhir Di Bobol 12 goal 6 goal 6 goal kan Jadi gak mungkin gue mainin lagi Tadi di Europa League Makin gue turunin si Fast League gitu Jadi Ya kita rotasi terus aja Untuk masalah keeper Karena emang Ya gue bakal prefer Emang pilih keeper yang lebih muda Dan mungkin berkembangsaan Spanyol gitu loh Fast League bagus Apalagi tadi dia 7 save Dan kalian bisa liat Penampirannya emang solid banget Tapi lebih kerasa aja Gere-gere gitu loh Kalau misalnya kita mainin keeper muda Mungkin konyol sih Gue tau lah Pasti kalian beberapa ada yang kayak Ngeteng-ngetain gue dalam hati Atau gimana Tapi Percayalah Gue udah Sering banget Ngorbitin keeper muda Dan akhirnya jadi bagus gitu loh Dan Soriano pun juga kan Gak buruk gitu Gak bener-bener yang Kalau misalnya ini dia Emang separah itu Kita gak mungkin sampai sejauh ini Ngemainin dia terus dong Dari awal Kan kan liat sendiri Dia kualitas luar biasa Kita udah coba di pramusim Pertamanya Dia melakukan beberapa save-save Yang luar biasa Dan untuk Keeper muda Ya blunder-blunder dikit mah Itu wajar banget Kayak Gak perlu terlalu dipusingin gitu loh Menurut gue So please Berilah kepercayaan Kepada Juan Soriano Tapi tanah aja Gue bakal tetep realistis gitu loh Kayak Kalau misalnya sekarang Soriano emang lagi parah Lagi jelek Formnya Kita Rotasi Emang mesti Ngeliat form juga Gak yang berarti Gue buta Semata-mata Soriano Yang gue mainin Gak juga kan Barusan buktinya gue rotasi kan Gue ganti Haslik Dan Napoli bisa lagi Baik lagi Epsos selanjutnya ini bakal Menantang banget men Karena Salta Figurin Barcelona Di La Liga Ini kalau misalnya Kita gak bisa bounce back Kita sekarangnya udah keluar Dari top 6 Udah masih ke 7 Kita bayangin Padahal awalnya Kita di puncak juga pernah tuh Awal-awal musim Ini masih awal musim Maksudnya awal-awal Kayak 1, 2, 3 pertandingan awal Kita 4 pertandingan awalnya Menang terus kan Gak pernah kalah Gak pernah imbang Bayangin Jadi menurut gue Squad ini potensi punya Tapi Ya itulah PR kita emang Ini menunjukkan bahwa Emang gak mudah keren mod ini Kalau misalnya gue Dari kemarin Berhasil menang-menang-menang Menang-menang terus Gak kalah-kalah nih Kita di puncak kelasemen Ya kaget seru-serunya Dan bukan gara seru-serunya juga Maksudnya kayak Gak Apa ya Aneh aja gitu loh Kalau Seviourus bagus itu Apa struggle-nya Kalau kayak gitu kan Belum beli pemain Belum apa-apa Eh itu udah bagus banget Ini tim udah ngalahin Real Madrid misalnya Ngalahin Barcelona Kayak Gak lah Menurut gue gak make sense sih Justru disini kita harus sadar Bahwa emang tim ini Masih belum terlalu bagus Masih bisa ditingkatkan lagi Masih bisa dirombak Squadnya Apalagi Musim depan menurut gue Itu kita Bisa kayak Wajah tim kita tuh Bisa sangat berbeda Dengan banyaknya pemain Yang kembali Ke tim induknya masing-masing Yang musim ini kita lagi pinjem Sekaligus ada beberapa pemain Yang bakal balik ke kita juga Yang kita pinjemin ke tim lain Jadi bisa berubah First team players kita aja Itu bisa berubah Sebelas main utama kita Itu bisa berubah banget Musim depan Tergantung lah Tergantung Banyak keputusan Yang mesti kita ambil sama-sama Mulai dari Peminjaman pemain Permanenin pemain Beli pemain Muda promosinya Di Dota Academy Dan lain-lain Itu banyak banget Jadi Intinya adalah kita enjoy aja Dan gue bakal coba Terus untuk Lebih baik lagi Dan juga Ngebacain komen-komen dari kalian Pastinya Untuk masalah Teknisnya Kayak simple-simple aja Komen-komen kalian Yang kayak gue cuman ngomong Misalnya sini Bang jangan Dikasih instruksi Stay di depan Balik Atau gimana Itu tuh Bener-bener menurut gue Penting banget gitu Karena mungkin Ada beberapa hal-hal kecil Seperti itu Yang gue tuh gak terlalu Perhatian tuh Gue lupa untuk Ganti atau gimana Dan kalo misalnya gue Lagi baca komen Tiba-tiba kayak gue yang Wah iya gila Gue lupa gitu loh Jadi gue jadi inget Untuk misalnya Kasih instruksi Untuk pemain tertentu Spesifik gitu Jadi gue bener-bener Ngucapin terima kasih Buat kalian yang sampai Wah banyak banget sih Emang ini Jujur ya ini Ntar kan episode ke-15 Kan gue bakal keluarin pelakat Jujur ini salah tuh Yang tersulit sih Kayak itu tuh Arsenal kan gue ngeluarin Berapa? 6 pelakat kan Dan itu kan kayak pilihannya Paling Istilahnya tuh kayak Orang-orang yang gue pilih Pasti tuh yang di atas-atasnya Yang top komen Top komennya tuh Cuman beberapa gitu loh Di bawah 5 Nah sekarang tuh Komen-komen yang bagus Itu banyak Belasan lebih gitu loh Jadi kayak Untuk gue milih Cuman satu tuh sulit banget Karena sebanyak itu Orang yang emang Membuktikan mereka berilmu Karena mereka ngasih Feedbacknya Atau kasih komennya Gak salah-salah Emang bener-bener bagus Dan sekaligus Emang tepat aja gitu loh Sesuai yang kita lagi butuhin Jadi Menurut gue sih Bagus banget Dan gue bersyukur sih Punya Asisten manajernya Seperti kalian Luar biasa banget Jadi Episode besok Pokoknya Semoga aja kita bisa Lebih baik mainnya Meskipun Ya gak tau sih Itu Barcelona sih berat loh Jujur Apalagi mereka dandam sama kita Gara-gara kita curi Trophy Supercopanya Waktu itu kan di awal musim Semoga aja gak galak-galak amat lah Si Messi dan Suarez ya Oke itu aja dari gue untuk episode ini Mohon maaf Gue masih Belum bisa Menampilkan permainan terbaik Kita harus kalah Beberan 6 gol lagi Tapi itu gak bisa dibalas Dengan kemenangan di Europa League Tapi Ya kita bakal terus berjuang Thank you for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys But it's not like